Intro Timnas Vietnam mengalami nasib sial di turnamen buatan sendiri yakni LP Bank Cup 2024. Squad Golden Star harus menerima kenyataan usai dibantai Rusia dengan 3 gol tanpa balas. Padahal turnamen ini dijadikan ajang untuk mendaki peringkat FIFA yang saat ini alami penurunan. Selain itu, ajang LP Bank Cup juga mengalami beberapa kekacauan. Laga Thailand kontra Rusia harus dibatalkan karena cuaca buruk yang sedang dilanda Vietnam. Bagaimana kisah kekacauan turnamen buatan Vietnam? Kowar-kowar sombong ternyata dibantai Rusia Timnas Vietnam mencoba memperbaiki prestasi mereka yang hancur lebur. Squad The Golden Star gagal di sejumlah kompetisi termasuk di Piala Asia maupun gagal lolos ke ronde ketiga. Penurunan prestasi Vietnam membuat peringkat FIFA mereka merosot drastis. Demi bisa menaikkan performa, VFF selaku federasi membuat turnamen mini bertajuk LP Bank Cup. Turnamen ini diikuti negara Rusia yang saat ini berada di ranking FIFA 33 dunia. Awalnya, Rusia menolak ikut bertanding di turnamen LP Bank Cup karena menganggap nggak level. Daniel Krugovoy kecewa berat dengan agenda uji coba yang dipilih federasi. Menurut back timnas Rusia ini, keputusan menerima tawaran Vietnam merupakan penghinaan. Krugovoy menyebut lebih baik dirinya bertanding melawan para reporter Rusia ketimbang Vietnam. Saya tidak tahu satupun pemain Vietnam, lebih baik kami bermain dengan para reporter. Namun VFF tetap bersikukuh mengundang Rusia demi bisa mendongkrak peringkat FIFA. Pihak federasi bahkan nggak segan-segan mengeluarkan budget yang cukup besar. Duong Yap Khoi selaku petinggi VFF berharap pertandingan ini sebagai persiapan di Piala AFF. Selain itu, VFF juga menuntut pemain bisa menang demi kembali naik peringkat FIFA. VFF percaya turnamen ini tidak hanya menjadi ajang sepak bola yang menarik, tapi menjadi ajang pertukaran budaya sehingga meninggalkan banyak kesan yang baik. Sayangnya, gembar-gembor tersebut gagal terrealisasi karena Vietnam alami kekacauan sebelum laga. Kim Sang Sik dan staf belum memikirkan strategi saat menghadapi timnas Rusia. Doong Dong selaku kapten merasa timnas Vietnam terburu-buru melakukan persiapan. Semua harus bekerja cepat terburu-buru. Hanya dalam tiga hari, tim akan bertanding. Para pemain dan staf pelatih bekerja sangat keras, kritik Dong Hong Dong. Sang kapten juga mengkritik Kim Sang Sik yang nggak memberikan arahan sebelum pertandingan. Namun, pelatih Korea Selatan ini percaya diri bisa memberikan perlawanan Rusia tanpa strategi. Hingga saat ini, staf pelatih belum memikirkan strategi bermain. Kemungkinan besar ketika mendekati hari pertandingan, ketika ada video dan informasi mengenai lawan. Alhasil, ketidaksiapan squad The Golden Star ini langsung dihukum oleh pasukan beruang merah. Tim naga biru harus bertekuk lutut usai dibantai 3-0 atas timnas Rusia. Namun, kekalahan ini sebenarnya sudah diprediksi oleh salah satu media Rusia, yakni Rus Football Info. Media ini mengungkapkan squad Our Boys akan melibat habis Vietnam dengan skor telak. Lawan kami tidak terlalu kuat. Mari kita menang dengan skor 10-0. Kami akan sangat senang. Tiba-tiba kacau pembatalan Rusia versus Thailand Sebagai tuan rumah, Vietnam sendiri dianggap gagal dalam memenuhi kebutuhan tim lawan. Negeri bintang emas dinilai gak memberikan fasilitas yang bagus. Hal ini terlihat dari kualitas lapangan di Vietnam yang dinilai memiliki kualitas yang buruk. Bahkan, hal ini langsung disampaikan oleh pelatih timnas Rusia, yakni Valery Karpin. Tim Rusia menghadapi beberapa kelemahan, seperti terbang di malam hari, berkompetisi bermain di cuaca panas, dan bermain di lapangan dengan kualitas buruk. Padahal, pelatih 55 tahun ini mengaku timnya sudah mempersiapkan diri dengan maksimal. Apalagi Rusia memang menargetkan kemenangan. Tim Rusia mempersiapkan diri dengan sangat serius untuk pertandingan ini, karena di masa lalu kami jarang bisa bermain melawan Vietnam, ucap Valery. Negeri beruang merah sendiri sebenarnya sudah diperingatkan mengenai bermain di Vietnam. Bahkan Alexander Mostovoy selaku legenda Rusia merasa malu timnya bermain di piala LP Bank. Lucu rasanya mendengar nama Thailand dan juga Vietnam. Laga FIFA Matchday ini gak masuk akal. Bagaimana bisa Rusia bermain dengan tim ini? Ucap Alexander. Keluhan dari legenda Rusia ini terbukti dengan turnamen Vietnam yang alami kekacauan. Bahkan, laga antara Thailand melawan Rusia sampai-sampai dibatalkan. Laga ini dibatalkan karena beberapa daerah Vietnam sedang dilanda badai Topanyagi. Hal ini akhirnya membuat squad beruang merah lebih memilih untuk kembali ke negaranya. Topanyagi sendiri saat ini sudah menerjang daratan di Provinsi Haipong dan juga Kuangnin. Kecepatan anginnya bahkan lebih dari 149 km per jam. Pembatalan pertandingan ini juga dibenarkan oleh The Star selaku media lokal. Dikarenakan kekhawatiran atas Topanyagi. Timnas Rusia memilih untuk segera pulang ke negaranya demi keselamatan para pemain. Apalagi pemerintah Vietnam akan membatasi perjalanan, tulis media The Star. Selain itu, laga ini juga dibatalkan karena adanya perbincangan antara Federasi Rusia dan Thailand. Hal ini membuat Alexander Kanischev selaku eks pemain negeri beruang merah kecewa. Berdasarkan kenyataan, Rusia nggak mendapatkan apa-apa dari FIFA Matchday kali ini. Namun apa yang bisa Anda lakukan dengan alam? Nggak ada yang mengira ini akan terjadi. Sindir Kanischev Sejalan dengan Kanischev, keeper Timnas Rusia yakni Matvei Savonov juga kecewa. Dirinya nggak menyangka akan kembali oleh faktor yang nggak disangka-sangka. Ini bukan pertama kali kami memiliki pertandingan yang dibatalkan, bukan? Tentu saya ingin bermain, tetapi kami nggak bisa menghentikan badai ini. Ucap Savonov Semakin ketinggalan dari Timnas Indonesia Kekacauan ini membuat Vietnam semakin sulit untuk mengejar prestasi Timnas Indonesia. Bahkan para media negeri naga biru sangat iri dengan lonjakan performa squad Garuda. The Tau 247 menyoroti langkah PSSI yang melakukan pengawalan ketat saat pemusatan latihan. Media ini juga iri terhadap penjagaan pemain yang sudah setara dengan kelas dunia. Pengamanan sesuai prosedur yang sama seperti juara Piala Dunia 2022 Timnas Argentina, tulis The Tau 247. Selain itu, media lokal Vietnam juga iri dengan pencapaian Tim Merah Putih di ronda ketiga. Bahkan Soha memprediksi Timnas Indonesia akan terbantai saat melawan Arab Saudi. Pasalnya, Tim Merah Putih harus kehilangan lima pemain penting saat melawan skuad elang hijau. Justin Hapner, Jordi Ahmad, Martin Pais, Malik Risaldi, hingga Elkan Bagot dipastikan akan absen. Indonesia dengan mudah akan terjerumus di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehilangan lima pemain membuat Timnas Indonesia menghadapi kesulitan melawan Arab Saudi. Akan tetapi, Timnas Indonesia berhasil membungkam media Vietnam dengan berhasil menahan imbang Arab Saudi. Performa hebat ini langsung berdampak pada peningkatan ranking FIFA Indonesia. Kini, pasukan Garuda Nusantara terus melonjak naik ke peringkat 131 dunia dan berpotensi membalap ranking Vietnam. Alhasil, media Soha langsung panik melihat lonjakan performa Timnas Indonesia. Timnas Vietnam terus terdegradasi di peringkat FIFA sekaligus terancam disusul oleh Timnas Indonesia dalam waktu dekat, tulis media Vietnam Soha. Dengan kekacauan yang dialami oleh Vietnam, akankah squad The Golden Star akan semakin tertinggal dari Timnas Indonesia?